Intro Halo Assalamualaikum, di suatu ahad siang, ditemani sejangkir Homed Latte saya memulai mengingat-ingat kembali perjalanan saya saat menguji IQ Z7X ini sebuah smartphone 3 jutaan yang hanya dijual online di Vivo Official Store namun seringkali kebagian promo sehingga bisa dibeli di angka 2,8 sampai 2,9 jutaan saja 2 kali battery cycle sudah dilalui dan saya catat penggunaan baterainya namun setelahnya saya masih pakai sesekali setiap mau streaming Youtube, download Kamen Rider dan nonton plus main PUBG Mobile buat menguji latensi dari earphone dan headphone bluetooth yang sedang saya ulas rasanya berat sekali untuk memulai menulis naskah ini padahal sebetulnya untuk harga tadi, apa yang akan pembelinya dapatkan sangatlah melimpah pemirsa ponsel pintar ini sudah 5G kemudian baterainya 6000 mAh lebih besar dari rata-rata smartphone lain plus dibekali kemampuan fast charging 80W layar IPS 6,64 inci pun sudah Full HD Plus dan punya refresh rate 120Hz bahkan rasanya Vivo cukup rajin memberi update software untuk IQ Z7X ini terakhir, dia sudah dapat pembaruan keamanan bulan Juni 2023 pastinya sudah menggunakan Android 13 dan dapur pacunya Qualcomm Snapdragon 695 5G adalah prosesor yang sudah menggunakan fabrikasi 6nm dan juga punya rekam jejak bagus dalam hal menghemat daya performa keseluruhan masih cukup gegas namun amannya tetap di level menengah lah ya sedihnya prosesor ini tak dibekali ISP yang bisa menghandle perekaman video 4K bahkan rasanya Full HD 1080p di frame rate 60fps saja cuma saya temukan di IQ Z7X ini buat pola pemakaian saya yang cukup berat untuk video recording ini jadi satu poin minus yang krusial ya rasanya terlalu krusial kalau untuk saya untuk yang lain belum tentu karena saya yakin beda kepala, beda isinya, beda pula kebutuhannya kalau misalkan butuh smartphone 5G agar bisa dipakai menerjang masa depan ya beberapa tahun ke depan lah ya IQ Z7X ini mantap sekali untuk urusan price to performance di AnTuTu Benchmark versi 10 skornya sedikit di atas 450 ribu dan Storage Benchmark menunjukkan indikasi penggunaan UFS generasi kedua dan dalam 2 kali battery cycle dari 100% hingga tersisa 13-15% ponsel ini selalu berhasil menembus 30 jam dengan atau tanpa wifi screen on time wajar ya di 4-5 jam karena pola pemakaian saya di IQ Z7X ini memang didominasi oleh Instagram dan streaming YouTube juga prime video saja memang saya nggak login WhatsApp ya di smartphone ini karena khawatir notifikasi bakal makin sering bunyi barangan kemudian untuk PUBG Mobile no problem meski settingannya mentok di balance ultra atau HD high namun gameplay lancar sentosa aman jaya tentram sejahtera Vivo terkena lihai dalam masalah cooling system ya apalagi IQ Z7X ini memang cukup bongsor jadi heat dissipationnya saya rasa tak punya kendala hanya saja DNA Vivo yang lihai dalam kamera utamanya selfie tak menurun ke ponsel pintar yang satu ini di outdoor nanterik hasil foto close range-nya memang bagus ya bokehnya juga indah namun menangkap obyek jauh detailnya kerasa melemah lalu cahaya meredup sedikit hasilnya sudah seperti lukisan cat minyak buat saya detail gambar ini mungkin baru bisa kamu lihat di layar lain yang lebih besar ya semisal pas dilihat di layar monitor atau laptop kamu atau kamu coba fotonya zoom sampai habis nanti kelihatan deh untuk video saya mesti geleng-geleng deh rasanya stabilisasi nihil bak ada gempa metering naik turun berantakan suara yang terekam juga kecil meski kadang juga bisa dapat hasil yang cukup oke ya namun rasanya terlalu inkonsisten ya hasilnya sisanya saya mau infokan beberapa hal tentang ponsel ini sebelum saya tutup videonya dengan hasil lengkap dari kameranya pertama ponsel ini sudah punya NFC kemudian ada 2 varian storage yaitu 128 dan 256GB dengan selisih harga sekitar 400 ribuan anti gores layar bawaannya cukup licin namun mudah kotor buat saya mending ganti tempered glass atau hydrogel saja saya taruh link di deskripsi ya buat hydrogel langganan saya kemudian loudspeakernya mono tapi masih punya jack audio 36mm sementara sampel output dari loudspeakernya sudah ya tadi pas opening kesimpulannya sih sederhana iQ Z7X ini jelas bukan jack of all trade dan bukan all rounder price to spec sangat kompetitif namun channel penjualannya hanya online artinya segmen pasar yang disasar adalah mereka yang sensitif terhadap spek performa, baterai, dan spek teknis memang dibuat menonjol namun kamera terkesan dibiarkan seadanya agar jadi diferensiasi untuk masuknya Vivo seri V di level midrange kalau buat ngojek online buat gaming anak sekolahan buat HP pendamping iPhone kamu buat admin online shop atau buat yang komunikasinya manteng terus ini bisa dipertimbangkan dan juga direkomendasikan tapi buat yang seneng ngopi lalu difoto atau direkam dan upload ke sosmed ini saya banget ya skip saja dan saya pun saat ini sudah mengunggahnya sebagai barang secondan di lapak Tokopedia saya linknya juga ada di deskripsi ya kakak yuklah kita tutup saja videonya dengan ucapan Alhamdulillahirrohabilalamin thanks for watching dari kota Cimahi agak menungguh untuk undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamera depan iQ Z7X sore-sore saya masih bagus sih cuma ini noise banyak banget suara ya jadi silahkan disemok audionya dan stabilisasinya juga untuk kamera depan perekamannya sampai maksimal Full HD 30fps cuma kamera belakang kayaknya ada pengecualian ya buat Z7X ini dia bisa rekam di Full HD 60fps smartphone lain kayaknya masih 30fps maksimal so komen aja bagus nggak Full HD 30fps tidak ada mode stabilisasi ya di smartphone ini untuk videonya simak terus warnanya dan juga stabilisasinya sekarang tidak terlalu banyak noise tapi ada angin silahkan disimok terekam nggak anginnya di microphone-nya sambil jalannya lebih pelan dibanding tadi ya audionya silahkan disimok tapi yang jelas saya ngerasa smartphone ini bukan smartphone kamera sih mungkin lebih ke ngandelin performa sama baterai dan charging ya saya nge-ng媽 dike-dike dia lanjutnya benda benda dia dia au dia 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 dia